Jawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam. Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat di Lampung Tengah dan disiarkan melalui siaran langsung media sosialnya pada Rabu 31 Januari 2024 lalu. Dalam pernyataannya, Mahfud mengaku sejak lama telah bersepakat dengan pasangannya di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo soal mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi. Namun, ia menunggu mementum yang tepat untuk mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Jokowi. Terkait pengunduran diri Mahfud MD ini, Presiden Jokowi pun telah memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa Kabinet Pemerintahan yang dirinya pimpin sekarang ini sangat solid. Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons keinginan Mahfud MD mengundurkan diri dari kursi Menkopol Hukam. Hal itu disampaikan Jokowi di RSUP Tegal Hyoso, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu 31 Januari 2024. Meskipun demikian, Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju. Lebih lanjut, saat kunjungan ke Monogiri, Jawa Tengah pada Rabu 31 Januari 2024, terkait mundurnya Mahfud MD dari Kabinet, Jokowi mengaku sangat menghargainya. Ia pun menambahkan bahwa keputusan mundur merupakan hak yang dimiliki Mahfud sebagai Menteri. Jokowi melanjutkan pertemuannya dengan Mahfud MD kemungkinan akan berlangsung pada Kamis 1 Februari 2024 petang. Sebagai informasi terkait pengunduran dirinya, Mahfud MD mengatakan bahwa selama ini ia sudah membawa surat pengunduran dirinya untuk Presiden Jokowi. Nantinya surat tersebut akan diserahkan setelah ia bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Ya itu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Yaitu hak dan saya sangat menghargai, saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud. Nah itu hak demokrasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.